Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, tema kampanye Andes Baswedan adalah perubahan atau change. Tema ini pernah dipergunakan oleh Obama untuk meraih kemenangan dalam pemilihan presiden di Amerika Sikat. Melalui Obama dia menghimpun kekuatan dari orang Afrika, dari orang Asia, dari orang kulit putih untuk memenangkan pemilihan presiden di Amerika Sikat dan dia berhasil. Obama adalah salah satunya orang Afrika yang keturunan Afrika yang ibunya orang kulit putih yang pertama kali meraih jabatan presiden di Amerika Sikat. Andes Baswedan dan para partai pendukung yaitu Nasdem, PKS, dan PKB sudah sepakat untuk menggunakan jargon dalam kampanye untuk merebut kemenangan dalam pemilihan presiden 2024 dengan kata perubahan atau change. Apa yang akan dirubah? Tentu yang akan dirubah ini pertama dari kemiskinan menjadi tidak miskin. Ini harus berjuang keras. diwujudkan perubahan dari orang miskin menjadi tidak miskin. Dari orang bodoh menjadi tidak bodoh. Nah oleh karena itu Andes mengeluarkan, menyampaikan gagasan bahwa bangku sekolah di SD, SMP, SMA harus sama banyaknya begitu juga di perubahan tinggi. Dengan demikian, tidak bersifat piramida sosial kalau anak-anak masuk di SD sangat banyak kemudian makin tinggi, makin ke atas SMP makin berkurang karena bangkunya gak ada kemudian juga masuk di SMA makin kurang itu sebabnya setelah kita merdeka 78 tahun lamanya mayoritas bangsa Indonesia khususnya pekerja kita itu hanya rata-rata berpendidikan SMP dan ini akan dirubah Anies Baswedan. Jadi merubah orang dari tidak berpendidikan menjadi berpendidikan tinggi karena pendidikan tinggi merupakan eskalator untuk menggapai kehidupan sosial, ekonomi yang lebih baik. Kemudian selain itu juga kesehatan akan diberikan perhatian dari sulit berobat karena mahal menjadi murah terjangkau. Yang akan dirubah lagi selain itu dari sembako mahal sekarang ini beras luar biasa mahal dan sembako sembako sembilan bahan pokok dari mahal tidak terjangkau menjadi murah dan terjangkau oleh bangsa Indonesia. Begitu juga BBM. Selain itu dari korupsi menjadi tidak korupsi dan bahkan ada yang mengusulkan jangan lagi disebut korupsi tetapi pencuri uang rakyat. Jadi istilahnya itu supaya lebih jelas lebih terarah dan lebih mudah dipahami. Kalau korupsi itu terlalu efemism terlalu ya apa itu sebenarnya korupsi untuk rakyat Jalata tapi kalau bilang pencuri korupsi mereka yang disebut korupsi itu adalah mereka yang mencuri uang rakyat. ini dalam rangka memerantas korupsi yang merajalela di negeri ini. Dari tidak adil menjadi adil dari penggusuran menjadi tidak ada penggusuran dan Anies Baswedan selama memimpin di RKS sudah mewujudkan tidak ada penggusuran tapi dia bisa bangun Jakarta menjadi Jakarta yang indah yang nyaman yang toleran dan maju dari tidak ada keadilan hukum terwujud terwujud keadilan hukum dari masalah ekonomi dikuasai sekelompok orang kemudian melalui pembangunan ekonomi itu secara bertahap ada keadilan kesejangan dikurangi kemudian ketimpangan dikurangi sehingga pada akhirnya akan terwujud ekonomi belah ketupat itu di tengah kelas menengah sangat besar dan itu akan dilakukan yang kecil dibesarkan yang besar dibiarkan untuk tetap besar nah itulah sesungguhnya change perubahan yang ingin diwujudkan adik sebuah suara dan dalam rangka itulah tujuannya semua untuk mewujudkan keadilan jadi change itu merubah dari tidak ada keadilan dalam segala aspek kehidupan menjadi adil dalam segala lapangan oleh karena itu program-program yang akan diwujudkan setiap program itu akan ada unsur keadilan di dalamnya seluruh aspek akan diwujudkan dan ini sangat terbuka untuk diwujudkan oleh karena itulah kita menyerukan supaya semua bergegas semua bersatu semua bersama-sama berkolaborasi bergotong-royong untuk mewujudkan perubahan apa yang kita sebutkan itu change hanya bisa terwujud kalau rakyat sadar dan mau melakukan perubahan perubahan secara konstitusional memilih Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar dalam pemilu 2024 nah itu yang ingin kita sampaikan sekali lagi terima kasih atas perhatian semuanya mari kita berjuang bahu-membahu dengan kekuatan kita sendiri dengan dana kita sendiri pikiran kita semangat kita hanya satu ingin mewujudkan perubahan dan perubahan itu akan terwujud manakala kita bersatu yadullahi ma'al jamaah pertolongan Allah itu akan hadir manakala kita berkolaborasi manakala kita bersatu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati